Nasi goreng kambing yang ini beda Karena bukan nasi goreng kambing ala-ala Jakarta Ini nasi goreng kambing ala Jawa Tengah dari kampung gue Nasi goreng kambing Mbak Turutno, Wono Giri Terima kasih sudah menonton Rasa yang manis Berpadu sama rasa lada Yang cukup nonjok Terus ada sedikit Pedas-pedas dari cabai rawit Yang merah tuh, lo tau kan Itu dahsyatnya luar biasa Itu yang bikin nasi goreng kambing Dari kampung gue khas banget Lo penasaran gimana cari buatnya? Lo tonton video nasi goreng kambing yang ini Ya, pertama kita slice dulu Bawang merah Cabai rawit Ketan bawang Tuang minyak Ini daging kambingnya Ini tumis dulu Sampai berubah warna Tadi kambing gue masukkan dulu di awal ya kan Biar bisa menutup poli-poli dagingnya Dan keeping the juice inside the meat Pasik Terus Kambing itu kalau misalkan kalian mau bikin masak begini Tidak usah dicuci Itu biar tidak bau ya Usahakan pilih itu sebenarnya jangan bandut Bandut itu apa ya, kambing yang hidupnya sembarangan tuh biasanya tuh Makanannya sampah segala macam Itu dagingnya lebih bau Nah sekarang gue bisa masukkan si bawang merahnya Terus akan gue tambahkan ada namanya bumbu baceman Bumbu baceman itu apa? Sebenarnya itu campuran bumbu dari bawang putih, bawang merah, sama kemiri Itu yang istilahnya seperti kita diemkan dulu dalam minyak Ada yang suka dimasak dulu, ada yang mentah sudah di blender jadi satu di diemkan seperti fermented gitu Gue tambahkan bubaceman Ini ada kuah gula Nah ini gue masak dulu si daging kambingnya sampai kuahnya asat Jadi sekaligus untuk melumpukan dagingnya Oke ini sudah mau asat, kita masukkan kecap manis dulu Karena ini style-nya solo berarti ini agak lagi Agak alias agak manis Nah ini kita masak sampai agak terkaramelisasi kecapnya Cabe rawitnya masuk Daun bawangnya masuk Aduk-aduk sedikit baru kita masukkan nasi putih Nah si putihnya masuk Lada putih Gue cenderung suka dengan panasnya lada jadi gue masukkan agak banyak Dan sedikit garam Ini sudah cukup, kita bisa langsung sajikan bersama beberapa topping lainnya Nasi goreng kambing ala kampung gue Nah ini ada telur Potongan ngkol Dan ada tomat Bawang goreng Kamping Nah tuh, nasi goreng kambing ala kampung gue ini sudah kelar Kemudian kampung gue Jawa Tengah, Honogiri, Batu Ratnok Ya merepet sana Solo, Solo deket banget sih Cuma kurang lebih sekitar 45 menit doang dari Solo ke kampung gue Ini rasanya enak banget, yang pasti rasanya itu bakal legi Terus ada pedasnya Terus ada gurihnya Dan yang pasti ini nyamleng banget Thank you udah nonton video gue kali ini Dan jangan lupa untuk tonton video kita yang lainnya Dan yang penting tetap di Masak.TV Enaknya, ngeri-ngeri-ngeri Matur suut Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini